Hai Sobat CM Agro, kali ini admin mau bahas tumbuhan ini. Ada yang tahu tumbuhan ini? Tumbuhan ini namanya patikan kebo? Kalau di daerahmu apa namanya? Coba tulis di kolom komentar. Patikan kebo disebut juga tanaman asma, dan dalam bahasa ilmiah Euphorbia hirta. Tanaman ini memiliki ciri, seperti batangnya lunak, dengan bulu lebat bercabang kecil, daunnya berbentuk lonjong saling berhadapan, dan memiliki getah putih cukup kental. Selain itu, tumbuhan ini juga tumbuh liar yang dapat dijumpahi di tepi jalan, tepi sungai, badang rumput, dan area pertanian. Ternyata tanaman ini memiliki banyak senyawa yang terkandung di dalamnya. Seperti, asam askorbat, betasitosterol, kulforbin, flavonoid, galik acit, kamferol, purcetin, saponin, dan tanin. Senyawa tersebut memiliki peran sebagai, antioksidan, antibakteri, antiinflammasi, dan sebagainya. Walaupun tanaman ini disebut gulma oleh petani, ternyata patikan kebo memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti, mengatasi asma, infesi, mencegah penyakit kanker, melancarkan saluran pencernaan, menyehatkan kulit, meningkatkan daerah sek, sistem imunitas, mengurangi pembengkakan digitan ular, nyeri pada perut, mengatasi peradangan, obat TBC, melancarkan asih, dan memperbaiki kualitas hidup penderita HIV. Manfaatnya banyak bukan? Sebanyak cintaku ke kamu, hehehe. Cara pengolahannya cukup mudah. Cukup cabut patikan kebo, buang akarnya, cuci bersih dengan air bersih. Setelah benar-benar bersih, kita bisa rebus atau seduh dengan air mendidih. Setelah itu bisa dikonsumsi dua kali sehari, pagi, dan sore hari. Ini dia patikan kebo yang siap dikonsumsi. Kamu sudah pernah nyoba atau belum? Kalau sudah coba tulis di kolom komentar ya! Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar admin makin semangat membuat videonya. Semoga sehat selalu! Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.